Ada enam fakta mewarnai keberhasilan tim Nas Kroasia keluar sebagai juara tiga Piala Dunia 2022 Qatar. Hasil itu didapat seusai Luka Modric CS mengalahkan Maroko 2-1 dalam duel perebutan juara tiga Piala Dunia 2022. Telah diselenggarakan di Stadion Internasional Khalifah pada Sabtu 17 Desember malam waktu Indonesia Barat. Kroasia mencetak gol pertama di tujuh menit pertandingan berjalan berasal dari Josko Guardiol. Dua menit berselang Maroko membalas melalui sundulan agraf dari. Kedudukan pun menjadi imbang satu sama. Jalan turun minum Kroasia kembali unggul melalui gol Mizlau Orsic. Dan babak pertama pun berakhir untuk keunggulan Kroasia 2-1 atas Maroko. Namun hingga laga selesai skor itu bertahan untuk kemenangan skuad Asuhan Zlatko Dalic Kroasia. Terlepas dari itu berikut ada enam fakta Timnas Kroasia menjadi juara tiga Piala Dunia 2022 Qatar yang dirangkum dari dua sumber berbeda. Pertama, ulang prestasi 24 tahun silam. Kroasia kembali mengulang prestasi 24 tahun silam dengan menjadi juara tiga Piala Dunia 2022. Tepatnya di Piala Dunia edisi 1998. Kroasia mengakhiri petualangannya dengan meraih medali perunggu. Kala itu Kroasia sukses mengalahkan Belanda 2-1 dalam perebutan tempat ketiga. Kini di Piala Dunia 2022. Kroasia juga menutup perjalanannya dengan raihan skor akhir yang sama. Kedua, Ivan Perisic, tukang dendong Kroasia. Di turnamen mayor empat tahunan edisi Qatar ini, Ivan Perisic menjadi pembeda dalam sepak terjang Kroasia. Ivan Perisic ambil bagian empat dari tujuh gol Kroasia di Piala Dunia 2022. Rinciannya, ia mengemas tiga asis dan satu gol. Torean asis yang berbuah gol ini menyamai Lionel Messi di ajang Piala Dunia 2022. Ketiga, tiga kali top three dalam enam partisipasi Piala Dunia. Sebagai catatan saja, Kroasia adalah negara dengan jumlah penduduk kecil, yaitu 4 juta jiwa. Mereka juga baru merdeka pada tahun 1991. Namun, soal keikut sertaannya di Piala Dunia, sebanyak enam kali juga tidak bisa dipandang remeh. Faktanya, tiga kali Kroasia mampu mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia masuk dalam jajaran top three. Rinciannya, juara ketiga Piala Dunia 1998, runner-up Piala Dunia edisi 2018, dan juara ketiga Piala Dunia edisi 2022. Empat, dominasi benua biru di perebutan tempat tiga Piala Dunia. Perebutan tempat ketiga telah dimenangkan oleh negara Eropa sebanyak 17 dari 20 kesempatan. Kemenangan lainnya diraih oleh Brazil pada tahun 1938-1978, dan jileh pada 1962. Kelima, kejar prestasi Jerman dan Perancis. Kroasia membukukan tiga kali mengakhiri gelaran Piala Dunia di jajaran tiga besar. Tim Fattrini hanya kalah dari Perancis dan Jerman yang sama-sama mengemas empat kali. Enam, kepahlawanan Guardiol. Hills goal Guardiol tampil apik dalam perebutan tempat tiga Piala Dunia 2022. Goal debutnya sekaligus membantu Kroasia meraih gelar juara ketiga Piala Dunia edisi 2022 ini. Uniknya, ia menjadi pahlawan Kroasia setelah kena obok-obok Lionel Messi di babak semifinal kemarin. Goal ketiga kemenangan Argentina atas Kroasia diwarnai insiden bagai warna Guardiola yang tidak kuasa menahan sihir Lionel Messi. Ia berduel dengan Messi, mengawalnya dari tepi lapangan, namun Messi mampu berkelit dan melewatinya sampai masuk kotak penalti Kroasia. Dan dari situ, Messi dengan cerdik melepaskan umpan kepada Albares yang sudah berdiri bebas untuk menceploskan bola dan menjadi gol. Sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!